Militer Iran diduga telah mengerahkan senjata energi laser Trara untuk mengantisipasi serangan balik Israel. Senjata buatan China tersebut mampu mengelabui pesawat mirawak musuh. Dikutip dari tribunnews.com, sistem anti-pesawat mirawak laser di Teheran pertama kali muncul secara daring Jumat 4 Oktober 2024 lalu. Sistem laser anti-drone itu dilaporkan dikerahkan sebagai bagian dari langkah-langkah keamanan di sekitar khotbah umum. Menurut laporan, senjata ini bisa mengilaukan pesawat mirawak drone. Bahkan, bisa menghancurkan drone dalam keadaan tertentu serta kemampuan anti-pesawat mirawak baru lainnya. Sejumlah pengamat turut merespons kemunculan senjata tersebut. Menurut seorang pengamat, ada indikasi Iran telah memodifikasi sistem senjata laser buatan China tersebut atau ada varian senjata laser buatan China yang diakuisisi Iran. Diketahui, Silent Hunter buatan China juga memiliki lubang bundar yang lebih kecil. Sementara sistem yang muncul di Teheran memiliki desain keseluruhan yang serupa. Ia memiliki satu lubang besar di sisi kiri. Namun, tiang tengah memiliki desain yang juga berbeda. Meski mirip, drone yang tampak di Teheran sepertinya bukan Silent Hunter, melainkan varian senjata laser anti-drone lain yang disebut Shenong-Shenong. Download Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.